Halo co-friends, disini ada sebuah soal di mana dalam soal ini teman-teman diminta untuk menentukan manakah yang tidak termasuk cara menghemat energi pada mesin cuci. Teman-teman bisa jawab soal ini dengan menganalisis satu per satu opsi pilihan jawaban. Pada opsi pilihan jawaban A, menggunakan mesin cuci pada saat cuci yang sudah banyak. Menggunakan mesin cuci saat cuci yang sudah banyak merupakan salah satu upaya untuk menghemat energi karena tidak perlu sering-sering menggunakan mesin cuci. Semakin kita sering menggunakan mesin cuci, maka energi yang keluar akan semakin banyak, sehingga opsi pilihan jawaban A betul ya. Kemudian untuk poin B, mencuci pakaian setiap hari secara rutin. Mencuci pakaian setiap hari akan membuat banyak energi yang keluar, sehingga disarankan untuk mencuci pakaiannya jangan setiap hari. Maka poin B tidak benar ya teman-teman. Kemudian poin C, menggunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas. Jika melebihi kapasitas, maka akan semakin banyak energi yang dikeluarkan. Maka poin C betul ya, karena mesin cuci digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian untuk poin D, menggunakan pengeringan dengan sinar matahari secara langsung. Beberapa mesin cuci dilengkapi dengan fitur pengering cucian. Fitur ini mengeluarkan banyak energi karena untuk mengeringkan cucian mesin perlu menghasilkan panas. Oleh karena itu akan lebih baik jika mengeringkan cucian secara alami di udara terbuka dan terkena matahari secara langsung. Sehingga opsi D betul ya, karena opsi D menggunakan pengeringan dengan sinar matahari secara langsung. Kemudian karena di sini teman-teman diminta untuk menentukan manakah yang tidak termasuk cara menghemat energi pada mesin cuci, maka kita cari yang bukan termasuk cara menghemat energi pada mesin cuci. Sehingga opsi pilihan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut adalah opsi B, yaitu mencuci pakaian setiap hari secara rutin. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.